Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ujualita Kumara Amaranggana dari Prodite HP semester 7 saya akan menjelaskan tentang pengolahan kue kacang dengan 2 perlakuan yang pertama dengan gula pasir halus dan yang kedua dengan gula palem halus perlakuan yang pertama yaitu dengan gula pasir halus pertama-tama haluskan kacang dengan menggunakan blender yang kedua siapkan semua bahan sesuai dengan resep yang ketiga campurkan kacang, tepung terigu, susu bubuk dan gula pasir halus yang sudah diayak masukkan minyak goreng sedikit demi sedikit kemudian diaduk hingga benar-benar rata yang keempat gilas adonan lalu cetak menggunakan cookies cutter tata dalam loyang oles dengan bahan olesan taburi dengan wijen kemudian di oven dengan suhu sekitar 150 derajat celcius selama 15-20 menit setelah matang kemudian kue kacang siap dihidangkan yang kedua perlakuan dengan gula palem pertama haluskan kacang dengan blender kemudian siapkan semua bahan campurkan kacang, tepung terigu, susu bubuk dan gula palem kemudian masukkan minyak goreng sedikit demi sedikit lalu aduk hingga benar-benar rata keempat gilas adonan lalu cetak menggunakan cookies cutter tata dalam loyang oles dengan bahan olesan taburi dengan wijen kemudian di oven dengan suhu sekitar 150 derajat celcius selama 15-20 menit setelah itu kue kacang siap untuk dihidangkan kesimpulannya yaitu dua jenis gula yang digunakan adalah gula halus dan gula palem terus kemudian gula berfungsi memberikan rasa manis perlakuan dengan gula palem gula tidak dapat larut dengan sempurna sehingga berpengaruh terhadap tekstur kue kacang yang keempat kue kacang dengan perlakuan gula palem cenderung lebih pekat dibanding gula halus sekian presentasi dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati